Halo teman-teman, salam satu hobi Ada satu pantun, makan seafood, nikmat sekali Tahu hangat di atas meja Jangan takut, bila punya hobi Selalu semangat dalam berusaha Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Ada pertanyaan dari rekan kita, teman-teman kita Tentang saya memelihara ayam dari nol ya Dari nol dengan modal 100 ribu rupiah Waktu itu, ya, membeli ayam, DOC maksud saya Itu umur satu minggu, teman-teman Satu minggu, saya bawa ke sini Jumlahnya 8 ekor Kalau modal beli DOC itu 100 ribu Bagaimana, mas, tentang kandangnya, modal kandangnya Nah, kalau kandang, jangan kita hitung, teman-teman Kuatkan mental dulu Harus punya mental dulu dalam terjun beternak ayam Jadi, kalau pakan, kita hitung Tapi, kalau kandang, misalnya membuat bok ayam Biaya itu, jangan kita hitung dulu Mau rugi, mau untung Itu urusan belakangan Yang penting hobi dulu Nah, itu memulai usaha berternak ayam Itu bagi saya, ya Bagi saya Ada pertanyaan lagi Nol sampai bertelur Atau umur seperti itu Besarnya seperti itu, ya Nah, ini keturunan-anakan, ya, sudah, teman-teman Itu butuh berapa bulan Atau berapa tahun, mas? Nah, saya jawab, ya Saya berternak itu Sampai sekarang Baru sekitar satu tahun, teman-teman Baru sekitar satu tahun Nah, dari nol itu DOC yang saya beli tadi Jumlahnya 8 Itu sekitar 8 bulan Itu menghabiskan pakan Pabrikan itu Kurang lebih 21 bungkus Atau pak Kilo Nah, per kilonya itu 10.000 Jadi, kalau sekitar 21 Ya, dikalikan 10.210 Itu 8 bulan Nah, modal 210.000 Plus 100.000 Berarti 310.000 Nah, alhamdulillah Yang 8 ini Yang 4 itu Betina Yang 4 lagi Jantan Setelah 8 bulan Itu terjual Satu Sudah, ya Dibeli Ada pembeli Naksir Ayam saya itu Dibeli 1 juta Nah, itu kan sudah Ada keuntungan, teman-teman, ya Yang satu lagi Itu Hilang Nah, keluar dari kandang Saya cari, tidak ada Itu cuma selisih waktu Ya, kurang lebih 30 menit Sudah lenyap Saya tanya, kan Sana, kesini Sama tetangga, teman Tidak ada yang tahu Ya, namanya Ayam, ya Bisa jadi Lari kemana Ikut siapa Yang tidak tahu, ya Tapi Kalau ayam kampung itu Kok Tidak, jarang hilang, ya Teman-teman Biarpun keluar Keluar kandang, ya Nah Ada lagi, teman-teman Pertanyaan Ini jenis Ayam apa Nah, kalau ini Hasil kawin Keturunan Mangon sama pakwe Ya Kalau yang Pacek ini Saat ini Pacek ini bangkok Teman-teman Bangkok Jadi indukannya itu Hasil kawin Mangon sama pakwe Saya kasih kawin Sama ayam bangkok ini Jadi Turunnya seperti ini Jadi Macam-macam, teman-teman Ada yang warnanya itu Hitam Ada warnanya merah Ada yang warnanya Abu-abu Juga ada Warnanya yang Coklat-coklatan Jadi Semua itu Aneh Dari 3 turas Ini, teman-teman Ya Belajar Berternak pertama itu Harus kuat mental Saya pertama dulu Tidak hobi, teman-teman Saya hobi ayam itu Memang baru 1 tahun itu Melihat teman kok Jual ayam Sampai Jutaan Misalnya Baru Setelahnya Lancuran lah Lancuran itu Laku 800, 600 Bahkan sampai 1 juta 1 juta 500 Kok bisa Begitu saya tertarik Tapi saya belum Memikirkan dampak Teman-teman Belum bisa memikirkan dampaknya Yang saya Cari itu Keuntungan Keuntungan gitu Ternyata Setelah saya berternak Itu Saya belajar Belajar Pasti ada dampaknya Ayam juga Itu kan ada penyakit-penyakitnya Ada penyakitnya Entah itu Predator-predator Atau penyakit-penyakit yang lain Ya ayam saya juga ada yang mati Sama teman-teman Tapi Di usia yang kecil Biasanya Umur-umur Satu bulan Sampai ada Dua bulan Itu ada yang mati Sekitar Empat lah Empat atau lima itu ada Sampai saat ini Dalam jangka waktu Satu tahun ya teman-teman Nah Kalau dari nol Sampai sekarang Modal saya Itu Tiga ratus Sepuluh tadi Plus Makanan Ada beras merah Ada fur Ada jagung Dan ada Cremble Bikatul Itu saya Jumplah semuanya Itu Sekitar Dua juta Empat ratus ribu Sekitar segitu Dua juta Empat ratus ribu Itu makanannya Kalau kandangnya Jangan kita hitung Kalau memang kita itu Ada niat Beterna gitu ya Nah Apa sudah pernah Jual panen-panen Belum teman-teman Baru Ya jual Satu juta Sama Rp600.000 Nah Tapi kalau sekarang Saya jual Paling Paling semua lah ya Burungan semua Misalnya Satu seratus aja Kali Empat puluh Kan sudah empat juta Teman-teman Itu baru Saya Pukul rata ya Tapi saya gak boleh Pukul rata teman-teman Tapi yang jelas Teman-teman saya Kalau kesini Itu hilangnya Ayam saya Itu lumayan Dilihat Oh dari Apa Kaki-kakinya Dari Apa Badanya Atau dari Tampangnya Itu Dia tahu Atau sholahnya Itu dia tahu Kalau saya Belum paham Teman-teman Karena namanya Saya juga pengulah Orang kampung Bodoh lagi Tapi saya Mau Berusaha Belajar Daripada Saya nganggur Lebih baik Saya Berternak-berternak Ayam lah Saya kambing Juga gak bisa Sapi gak bisa Karena uangnya Juga perlu Uang banyak Kalau sapi Kalau kambing Juga saya bingung Cari Rambanannya Atau pakannya Kalau Ayam Saya bisa Kerja di rumah Jaga-jaga warung Kan bisa Nah ayam Ayam saya Seperti ini Teman-teman Itu Ini Umur 4 bulan Ini umur 4 bulan Ayam ini Ya Rata-rata Segini Banyak yang Sini Mereka juga Nurut-nurut Tidak Tidak pada Lari ke sana Ke sini Ini Ini semua 4 bulan Sama ini Satu Satu keturunan Ini Nah ini Juga Ini yang Merah Tuh 4 bulan Itu Yang rame Di sana Itu Dibok Semayalah Ya Teman-teman Saya Senang Jadinya Ini Umur 4 Bial Malah Kurang Ini Bisa Jaga Soalnya Sekitar 4 bulan Ini Saya Tibang Kemarin Itu Ada Yang 1 Kilo 7 On Ada Yang Hampir Berapa ya 2 Kilo Jadi Kalau ini Saya rasa 2 Kilo Karena Beda-beda Teman-teman Ayam Itu Ada Yang Turus Ada Yang Gemuk Mereka Berdapat Makan Di Sana Mental Kalau Mentalnya Rugi Mikirnya Rugi Apa Untungnya Itu Repot Teman-teman Ntar Gimana Kalau Rugi Saya Berternak Sudah Ketakutan Rugi Yang Dipikiran Itu Biasanya Orang Untung Itu Jangan Bertenak Dulu Jangan Teman-teman Lebih baik Santai-santai Saja Pikirkan Dua Kali Atau Tiga Kali Pokoknya Satu Intinya Hobi Dulu Hobi Dulu Ada Rekan-rekan Teman-teman Saya Itu Memberi support Itu Saya Senang Memang Seperti itu Jangan Memikirkan Untung Atau Rugi Yang penting Hobi Dulu Memang Benar Kalau saya Membuat Kandang Itu Perlu Biaya Teman-teman Tapi Tidak Saya Hitung Pokoknya Selalu Semangat Teman-temanku Itu Kalau Ada Ayam Sakit Atau Ayam Yang Kurang Sehat Itu Tanya Keteman-teman Saya Juga Pemula Selalu Minta Dukungan Atau Minta Solusi Saran Sama Teman-teman Yang Lain Bahkan Teman-teman Di Youtube Saya Sering Baca Baca Apa Saya Simak Itu Sering Teman-teman Mengobati Ayam Seperti Ini Seperti Ini Kita Itu Perlu Belajar Karena Saya Memang Tidak Tau Teman-teman Misalnya Ada Kata-kata Atau Cara Saya Yang Kurang Benar Ya Dikoreksi Sama Teman-teman Semua Kasih Saran Satu Hobi Itu Harus Bersatu Memberi Solusi Jangan Menjerumuskan Kalau Saya Apa Adanya Teman-teman Tiap Hari Saya Kasih Makan Itu Dengan Jagung Sayur Sayuran Lalu Kur Juga Saya Kasih Pon-pon Nah Itu Kalau Makanan Tambahan Ada Teman-teman Beras Merah Itu Buat Yang Sudah Dewasa Ada Juga Yang Kecil Kecil Itu Saya Kasih Yang Khusus Fur Itu Ada Yang Saya Kasih Yang Usia Kecil Ya 0 Sampai 4 Minggu Itu Saya Kasih 5 11 Kalau Yang Agak Usaran Saya Kasih 5 94 Saya Sudah Sudah Persiapan Obat 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 Obatan Ayam Itu Saya Persiapkan Ada Obat Klorep Ada Untuk Membunuh Jentik Jentik Kuman Itu Saya Biasanya Menggunakan Biodes Tapi Belum Pernah Saya Semprot Yang Belakang Ini Yang Dulu Saya Semprot Tuga Obat Obatan Seperti Obat Cacing Atau Kurang Nafsu Makan Pokoknya Semua Itu Ada Saya Beli Saya Persiapkan Untuk Ternak Ternak Saya Karena Saya Belum Memikirkan Untungnya Dulu Tapi Senang Dulu Hobi Dulu Kalau Memang Rezeki Itu Tidak Kemana Teman Teman Selalu Semangat Dan Sukses Selalu